Hari ini aku menemukan kertas yang dibuang orang Langsung saja aku ambil kertasnya Aku mau bilang ayahku Ya aku menemukan kertas yang dibuang orang Oh yaudah kita buat pesawatan aja yuk Sekarang kami membuat pesawatnya Ini cara membuat pesawatnya simpel banget Pertama-tama kalian robek dulu bukunya Kemudian kalian lipat-lipat seperti ini Hayo siapa yang suka buat pesawat dari kertas Makanya kalau punya buku bekas jangan dibuang Daripada jadi sampah kalian buat mainan Ini pesawat kertasnya sudah jadi Sekarang ayahku juga membuat pesawat kertas Ayahku membuat pesawat kertas yang jumbo Ini cara membuat pesawat yang jumbo juga mudah sekali Kemudian dirapikan dulu Terus dilipat-lipat Ini harus rapi banget ya bosku Ini ayahku sampai bingung cara membuatnya gimana Jadi ayahku robek kertas lagi Ini dilipat-lipat dulu ya bosku Ini pesawat jumbo nya udah mau jadi Ini ayahku mau buat model pesawat apa ya Kalian tinggal perhatikan saja cara membuatnya Habis itu kalian tiru di rumah ya teman-teman Siapa yang suka menerbangkan pesawat buatan sendiri Ini pesawatnya udah jadi Pesawat buatan kami sudah lumayan banyak Ada beberapa jenis pesawat Ini para bacil juga mau ikutan Kalau yang ini, ini pesawat jenis kargu Sekarang kami mau menerbangkan pesawat buatan kami sendiri Asik banget menerbangkan pesawat ini Ini adikku juga mau ikutan Ini pesawatnya terbang tinggi Adikku sangat senang sekali Wow asik main tapi jangan lupa belajar ya Kami senang sekali Permainan ini sangat menyenangkan Tiba-tiba ada pesawat kami yang masuk ke dalam parit Pas kami cek tiba-tiba Loh, 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 kami melihat ikan cana di bawah pesawat Ini ikan cana jenis apa ya bosku? Jawab di kolom komen Kami mau mengambil ikan cananya Ini bener-bener rezeki nomplok Lagi main pesawat malah dapat ikan cana Kenapa tiba-tiba ikan cana ini ada di dalam parit Tiba-tiba ikan cananya merontok Hampir saja diinjek oleh orang yang main bola kaki Untung saja ikan cananya selamat Ini ikan cananya sangat licin sekali Tiba-tiba ayahku juga menemukan ikan cana di bawah pesawat Mungkin ini pasangan ikan cananya tadi Sekarang kami dapat dua cana Langsung saja ikan cananya kami bawa pulang Ini cananya lumayan besar Sekarang cananya mau kami taruh di ember Mudah-mudahan ikan cananya cepat besar Menurut kalian ini ikan cana jenis apa ya? Jawab di kolom komen Sekarang aku mau cek ikan canaku di akwariumku Soalnya hari ini belum aku kasih makan Pas aku cek tiba-tiba Ikan canaku tidak ada di akwariumku Loh, ikan canaku kemana ya? Mungkin dia melompat ke dalam parin-parin ini Aku cek dulu ke dalam parin-parin ini Ternyata ikan canaku ada di situ Aku mau mengambil ikan cananya Ada sampah yang mengalami ikan canaku Ini aku ambil dulu ikan cananya Aku mengambil ikan cananya pelan-pelan Ini dia ikan cananya sudah tertangkap Tiba-tiba ikan cananya merontak Aku mau ambil ikan cananya Ini ikan cananya sudah tertangkap Kemudian ikan cananya merontak lagi Sepertinya ikan canaku tidak betah di akwariumku Aku mau taruh ikan canaku di ember Ini saja Karena tanganku kotor Aku mau cuci tanganku dulu Jangan lupa like and comment Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya